Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dapur Nanas Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi resep kue kering kecipir yang rasanya manis, gurih, renyah, enak banget Bahannya juga gampang sekali didapet Cara bikinnya juga gampang banget Ingin tau cara bikinnya? Yuk kita bikin sama-sama Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Bahan-bahannya adalah Kepala Terima kasih 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 saya siapkan margarin disini saya gunakan merek palmia teman-teman juga bisa gunakan merek apa aja ya masukkan gula halus garam vanili bubuk kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata kita tercampur seperti ini lalu kita masukkan 2 butir telur kita aduk-aduk kembali setelah tercampur semuanya seperti ini kemudian kita masukkan tepung ketan yang sudah kita ayak tadi secara bertahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan menggunakan separation ini ukurannya lebih kecil dari kue semprit kemarin ya kemudian kita coba tekan Cetak Nah, ternyata sudah bisa ya Sudah bisa ya Yuk, kita cetak langsung di penggorengan Kita panaskan minyak terlebih dulu Setelah minyak panas Kita langsung cetak di atas penggorengan Seperti ini Minyak harus dalam keadaan panas ya Tapi api harus kecil Setelah agak mengeras Kemudian kita belak balik kuenya Ingat api harus kecil ya Supaya dalamnya matang sempurna Karena jika api terlalu besar Biasanya dalamnya masih empuk Tapi luarnya sudah kecoklatan Nah, setelah warnanya kuning gading seperti ini Saya akan langsung mengangkatnya Saya nggak mau warnanya sampai kecoklatan Karena saat sudah diangkat Dia masih ada sedikit proses masak Nanti setelah dingin Warnanya akan menjadi lebih coklat Karena minyak dalam penggorengan suhunya terlalu panas Saya akan matikan dulu apinya Kemudian saya akan langsung cetak Jadi, saat mencetak yang kedua ini Api dalam keadaan mati ya Nah, setelah tercetak semua Baru saya akan menyalakan apinya Kenapa saya lakukan demikian? Tujuannya supaya kuenya matang secara bersamaan Karena proses mencetaknya agak memerlukan waktu Terima kasih telah menonton Jadi, 2 toples Jadi, 2 toples Satu resep ini jika ditimbang Menghasilkan kurang lebih 700 gram kue kecipir Yuk, kita coba lihat teksturnya Enak sekali Manisnya juga pas Gurih, manis, renyah, krenyes banget Wajib dicoba ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton